Anda suka tokusatsu? Atau aktris dibalik armor tersebut? Cakep! Hai ngembar, separa wibudunnel. Jumpa lagi sama gue, Admin Asura, host dari Bubu Lokal. Dan kali ini gue bakal diskusi bareng yang cakep-cakep. Seri-seri yang bakal gue bahas ini cakep. Karena di episode kali ini gue bakal ceritain 5 hero yang tercakep di Kamen Rider menurut versi gue. Oh iya, buat bocah-bocah yang literasinya tipis, tentu nomor 5 bukan berarti yang terburuk ya. Lagian, cast cewek bukan cuma 5 doang di Kamen Rider. Tapi yang terakhir itu sudah pasti heroine yang paling gue suka, alias yang paling cakep menurut gue. Tentu ini gak ada spoiler-spoileran, kalaupun ada maafin aja, kan gue bahasnya yang cakep-cakep. Tanpa lama lagi, berikut 5 heroine tercakep di Kamen Rider versi Admin Asura. Diberankan oleh Yuria Haga pada Kamen Rider 555 atau juga bisa disebut Kamen Rider Faiz, Mari yang adalah anggota dari sekolah Ryusei, dikenimi Faizkir dan Autofajen oleh Haganata. Tetapi Mari gak bisa menggunakannya karena dia bukan Orpenok. Jadi Mari minta bantuan Takomi, sang toko utama di Kamen Rider Faiz, buat pake Faizkir dan jadi Kamen Rider Faiz. Gue masukin dia ke list gue karena gue masih inget, pas gue masih kecil nontonin Kamen Rider Faiz, lihat Mari ini cakep banget. Bener dah, seriusan. Kalau kalian gak percaya, lihat gambar-gambar ini. Diperankan oleh Hikaru Yamamoto pada Kamen Rider W atau gampangnya Kamen Rider Double. Akiko Narumi yang adalah karakter utama perempuan Kamen Rider Double. Dan kepala badan detektif Narumi setelah mewarisinya dari almarhum ayahnya, Shokichi Narumi, si Kamen Rider School. Jadi bisa dibilang Akiko ini adalah bos dari Philip dan Sotaro yang jadi Kamen Rider Double itu sendiri. Nah, kalau ini lihat, umut banget kan? Wah, wah, wah. Dan actingnya di Kamen Rider Double agak kocak, tapi ya itulah yang bikin gue jatuh hati. Diperankan oleh Ryo Uchida pada Kamen Rider Drive, Kiriko Shijima adalah unit investigasi khusus dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan teknis. Dia adalah orang pertama yang mengetahui Shino Suke terpilih sebagai Drive berikutnya dan sesekali membantunya. Nah, kalau Kiriko ini gue liatnya tipe Nissan gitu ya. Dari sudut pandang gue, eh, jadi pengen punya kakak cewek kayak Kiriko deh. Diperankan oleh Ruka Matsuda pada Kamen Rider X-Aid yang adalah seorang perawat terdaftar di rumah sakit Universitas Seito. Dimana Emo Hojo, sang Kamen Rider X-Aid, magang. Dan Asuna Karino juga adalah personir dari Departemen Kesehatan. Aduh, nggak perlu dijelasin dah. Cukup lihat gambar-gambarnya aja. Cakep kan? Nah, siap-siap nih untuk nomor satu, heroine terbaik dari yang terbaik. Eh, tebak-tebakan. Kalian tulus dulu sekarang tebakan kalian di kolom komentar di bawah. Siapakah yang ada di nomor satu? Nggak apa-apa salah, nggak bakal diapapain juga. Buat seru-seruan aja, nanti salah benernya kalian replay ya. Jangan diedit. Udah kelar nebaknya. Oke, ini heroine nomor satu versi Admin Asura. Diperankan oleh Makoto Okunaka pada Kamen Rider Wizard adalah salah satu karakter utama dalam Kamen Rider Wizard. Koyomi pada kenyataannya adalah mayat yang dihidupkan kembali, yang disebut sebagai idol oleh Phantom yang lebih tinggi. Udah lah ya, Koyomi ini terbaik. Inosen banget gue liatnya. Gimana ya? Ya, murni, suci, apapun itulah. Dan dialah yang paling cakep di list gue. Gue nggak paham mau jelasin kayak gimana lagi sih. Pokoknya di mata gue dan di hati gue, dialah heroine terbaik. Coba lah, kalian liatin, resapin, pahami. Inilah keindahan, inilah kesempurnaan. Ayah. Yaudah, itu tadi 5 heroine di Kamen Rider Tercakap versi gue. Gimana? Tebakan kalian bener apa salah? Komen di bawah. Buat kalian, para wibu denial, kalian juga bisa loh tulis di bawah versi kalian siapa 5 heroine tercakap. Atau kalian setuju sama gue kalau Koyomi memanglah heroine terbaik? Buru komen, gue pasti bales-balesin kok. Itu aja. Jangan lupa like, share ke grup-grup Tokusatsu kalian. Dan subscribe Clean Sound Studio biar gue bisa cerita yang cakep-cakep lagi. Gue Admin Asura, host dari Vivo Local. Kita bareng-bareng, kita budayakan ini bareng-bareng. Stay clean and sound. Oh iya, follow gig gue. Thanks.